Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan menjelaskan setidaknya ada 4 alasan kenapa objek itu tidak bisa dipotong ya tentunya masih menggunakan software Inkscape nah sebenarnya ya untuk objek yang tidak bisa dipotong itu ada sekitar 6 atau 7 ya alasannya tapi disini kita akan bahas 4 saja teman-teman ya karena ini yang sering kita temukan nah pertama kita akan coba ya objek ini ya kita akan potong seperti biasa ini adalah objek-objek yang akan kita uji ya kenapa objek seperti ini tidak bisa dipotong ya nah ini bukan karena bentuknya teman-teman ya tapi ada semacam elemen-elemen yang membuat objek ini tidak bisa dipotong ya nah sekali lagi bukan bentuknya teman-teman ya disini kita akan potong objek warna pink ini ya menggunakan lingkaran misalnya seperti ini nah untuk lingkaran ini kita akan ganti warna kuning biar lebih mudah dilihat ataupun warna toska seperti ini nah kita akan coba memotong objek yang pink ini menggunakan lingkaran ya nah biasanya secara umum kan tinggal kita pilih ya media potongnya kemudian tekan shift kita pilih objek yang di belakangnya ya lalu kita pilih menu part lalu kita different tuh ya tidak bisa dipotong ya nah kemudian yang ini juga ya kita akan potong seperti biasa part lalu kita pilih different tuh juga tidak bisa dipotong kemudian ini sama ya tidak bisa kita potong dan ini juga tidak bisa kita potong seperti ini nah kita akan menjelaskan satu persatu dari yang ini teman-teman ya kenapa objek yang ini tidak bisa dipotong ya alasannya adalah karena objek ini masih berupa group nah penting ya jadi setiap objek yang masih dalam keadaan grouping ataupun dalam keadaan group maka tidak bisa kita potong teman-teman ya menggunakan apapun tidak bisa kita potong ya kecuali kita menggunakan set clip itu bukan memotong tapi kita membuat sebuah clip ya jadi kalau kita ingat waktu SMA itu kan clipping-clipping jadi semacam hotspot ataupun apa ya titik kecil yang hanya terlihat ya di media fokusnya saja ya nah seperti itulah kira-kira teman-teman ya nah caranya ya kalau kita ingin memotong objek ini dalam keadaan seperti ini ya kita tes disini menggunakan view lalu kita pilih spill pip mode ya kita lihat tuh ya objek ini ada dua buah teman-teman ya dua buah maka tidak bisa kita potong ya caranya ini kita ungroup terlebih dahulu ya seperti ini ataupun teman-teman juga bisa menggunakan klik kanan lalu pilih ungroup tadi ya disini ya nah disini karena belum kita group ya coba kita group dulu kita klik kanan kita group nah sekarang kita ungroup klik kanan seperti ini oke nah barulah objek ini bisa kita potong menggunakan lingkaran tadi ya teman-teman ya seperti ini kalau kita ungroup seperti ini maka objek yang ini saja yang terpotong teman-teman ya sedangkan yang lingkaran tidak akan terpotong nah biar objek ini terpotong keduanya kita pilih lingkaran dan kotak lalu kita pilih part lalu kita pilih union ya kita gabungin dulu seperti ini teman-teman kita potong part lalu kita pilih different tuh ya maka sudah terpotong oke lalu yang selanjutnya ini kenapa tidak bisa dipotong teman-teman ya nah ini adalah karena objek ini tadi sudah kita jadikan stroke-nya menjadi part ya seperti ini kita akan potong ya kita buat seperti ini part lalu kita different nah tidak bisa dipotong kalau objek yang ini yang ada stroke-nya dan juga ada peel-nya sudah kita jadikan stroke to part jangan lupa teman-teman untuk di ungroup ya seperti ini nah kita ungroup maka objek ini sudah terpisah ya sudah terpisah barulah bisa kita potong seperti ini different oke ataupun teman-teman juga bisa bisa potong sekaligus seperti ini ini kita ungroup dulu oke lalu disini kita duplikat dulu objek yang ini ya kita duplikat di kanan duplikat lalu kita pilih yang stroke tadi kita pilih part lalu kita different nah seperti tidak ada kelihatan teman-teman ya lalu kita pilih seperti ini lagi kita different nah maka sudah terpotong ya oke jadi intinya adalah setiap objek yang masih dalam keadaan group tidak bisa kita potong ya itu poin ke dua ya sekarang kenapa ini tidak bisa kita potong nah tentu jawabannya teman-teman bisa ya setiap objek yang berupa raster ataupun image yang berbentuk jpeg itu tidak bisa kita potong menggunakan inkscape bisa kita potong ataupun kita bisa ambil bagian bagian dari ini ya dengan beberapa cara pertama kalau kita ingin apa namanya mengambil sedikit bagian dari objek raster ini maka kita gunakan set clip teman-teman ya seperti ini tuh bisa tapi secara untuk dipotong tidak bisa kita test disini tuh ya masih terlihat ya ini buktinya tidak bisa terpotong hanya menyembunyikan di bagian tertentu saja nah lalu bagaimana untuk memotong objek ini ya bisa teman-teman ya bisa caranya kita jadikan ya objek raster ini ya menjadi pattern caranya kita pergi ke objek lalu kita pilih disini teman-teman ya mana disini pattern ya jadi kita jadikan objek to pattern seperti ini lalu kita potong part different nah maka raster ini sudah bisa kita potong teman-teman ya kita tes disini tuh ya objek juga bisa naap gambar berupa raster juga bisa kita potong ya menggunakan inkscape dengan tadi caranya kita pergi ke bagian part maaf ke objek lalu kita pilih pattern lalu kita pilih object to pattern oke lalu yang berikutnya adalah kenapa objek ini tidak bisa kita potong kita tes lagi disini kita klik lalu kita part lalu kita different tidak bisa dipotong juga nah untuk objek seperti ini juga adalah set clip teman-teman ya jadi beberapa objek yang telah kita group dan kita set clip itu tidak akan bisa kita potong nah caranya ya ini klik kanan kita release clipnya nah seperti ini ternyata tadi objek yang di tengah ini telah kita set clip menggunakan kotak ya nah tadi untuk memotong seperti ini ya tinggal teman-teman ya kalau misal apa namanya skala potongnya sama dengan objek yang ini 1 2 3 4 ya ini kita ungroup terlebih dahulu nah jadi teman-teman duplikat saja ya bagian acuan pemotong ini sebanyak objek yang kita butuhkan 1 2 3 4 maka ini kita akan duplikat menjadi 4 saja karena apa kalau kita motong objek yang warna biru laut ini menggunakan circle ini maka objek yang ini akan hilang ya contohnya seperti ini tuh hilang ya jadi kalau kita ingin memotong objek ini seperti sama lingkarannya susah ya nah jadi teman-teman ya duplikat dulu ya sebanyak 4 buah seperti ini saya menggunakan ctrl D ya 1 2 3 4 ya jadi 4 objek sudah tertimpa disini ya kita unduh dulu nah kita different seperti ini oke ini sudah terlihat ya sebenarnya kita pilih lagi yang di atas ya lalu kita pilih different lagi of disini different yang biru lagi different dan yang terakhir adalah warna kuning different nah kita lihat maka sudah terpotong ya baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video tutorial kali ini ya semoga membantu dan membuat teman-teman lebih bebas untuk berkreasi nah jika teman-teman tidak mau ketinggalan informasi penting dari channel kita ini ya silahkan ya di aktifkan saja lonceng notifikasinya agar mendapatkan info terbaru dari kami baiklah saya hendera mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati